Pemisah kelangkaan pasokan garam melanda sejumlah daerah di Indonesia. Kondisi ini sudah terjadi dalam dua pekan terakhir. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujia Stuti mengatakan kelangkaan garam terjadi karena panen yang tidak mencukupi. Menurut Susi, produksi garam lokal dalam dua pekan terakhir kurang. Hal ini terjadi karena panen garam yang terganggu akibat curah hujan tinggi di daerah-daerah penghasil garam. Kelangkaan pasokan garam berdampak terhadap harga garam yang melonjak. Susi menjelaskan kenaikan harga garam justru memberikan keuntungan bagi petani garam.